Intro A few moments later Intro Sahabat Bawaslu, dimanapun anda berada Itulah tadi adalah sebagai sebuah contoh nyata bahwa Ruang laktasi dan ibu menyusui telah benar-benar dimanfaatkan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dimana ruang laktasi dan ibu menyusui adalah merupakan gagasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Yang telah direalisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dan siapa yang telah memanfaatkan ruang laktasi di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini Mari kita ikuti bincangnya bersama saya Cakorip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo Monggo Ya jelas ini sangat sakit pak ya Tapi itu menikmat sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bawaslu dimanapun anda berada Tetap bersama saya Cakorip Dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo Sahabat Bawaslu bahwa pada bulan Maret ini Ada satu hari yang merupakan hari dimana hari tersebut disebut sebagai sebuah hari perempuan internasional Dan kali ini kami mengambil tema yang cukup menarik Yaitu masih tentang pemenuhan kebutuhan dan ruang bagi perempuan Di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dimana di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini telah ada sebuah ruang yang disebut dengan ruang laktasi dan menyusui Dan ini merupakan gagasan dari Serikandi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Yang sudah kami realisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Probolinggo Dan disini saya ingin berbincang dengan seorang staff kita Serikandi Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yang sudah bisa memanfaatkan ruang laktasi dan ruang menyusui ini Siapa dia? Mari kita bincang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Anggit Yang luar biasa Mbak Anggit Nama lengkap Mbak Anggit siapa sih? Nama saya Anggita Ratih Irianti Ya Anggita Ratih Irianti Dan Alhamdulillah sekarang merupakan staff di Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dan sebagai divisi apa? Divisi Humas Divisi Humas ya? Divisi Humas Dan saat ini Mbak Anggit ini adalah merupakan divisi humas Yang kesehariannya apa ya? Kebetulan saya sekarang sebagai operator website Membuat berita kemudian pelayanan informasi di BPID Bawaslu Kabupaten Probolinggo Jadi kalau divisi humas saat ini ketika pasca pemilu pilkanda Yang dikerjakan adalah memberikan pelayanan terhadap ini ya BPID Data dan informasi Data dan informasi BPID itu sendiri apa sih Mbak Anggit? Pejabat pengelola data dan informasi Dan itu di istilahnya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui informasi tentang Bawaslu ya? Iya benar, jadi beberapa data dan dokumen yang dapat dipublikasikan dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo itu dapat diketahui oleh publik Kemudian apabila ada keperluan dari beberapa masyarakat bisa melakukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo bisa melalui online dan offline Oh gitu ya Jadi online juga ada ya di kita Jadi online juga ada sahabat Bawaslu untuk mengetahui informasi terkait dengan Bawaslu dan sekitar seputarnya ya Dan juga kita kan punya website untuk berita Banggit juga yang mengelola berita website kita itu ya Dan Alhamdulillah sudah banyak dilakukan oleh Kumas terutama oleh Banggit dan saya ingin tahu seberapa tahun Mbak Anggit di Bawaslu Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih mungkin 4 bulan 3 tahun 4 bulan 3 tahun berarti termasuk staff senior ya karena yang lain-lain baru berapa 2 tahun lebih gitu ya Mbak Anggit Ya mulai 2017 September 2017 2017 bulan September Iya Ngomong-ngomong awal ketika masuk disini gimana ceritanya Mbak Anggit Waktu itu pertama masih first graduate pada Agustus 2017 kemudian selama 1 bulan ada perekrutan staff Nah waktu itu masih belum tahu kantornya dimana Iya karena memakannya ya waktu itu Gimana sih Tidak ada kantornya ya Iya Belum ada kantor sama sekali Jadi waktu itu masih dititipkan ke salah satu komisioner Dan beberapa hari kemudian Alhamdulillah saya diterima sebagai staff Lama waktu itu SDM Sebagai SDM ya waktu itu ya Dan waktu diterima belum punya kantor Kita masih di luar bahkan kantornya di warung Iya masih bingung Dan akhirnya kita bersama-sama Saya Pak Zaini Gunawan dan Anggit sama Bella Siapa lagi temen yang lain ya Salah ada 3 orang ya Baru dapat kantor ini Iya Lalu bukan kunci pertama kali Iya Ya berarti Mbak Anggit adalah merupakan salah satu staff senior yang bergabung dengan kita Bahkan bersamaan dengan kita waktu itu Sama-sama masuk di satu kantor Dan pertama kali masuk kantor di tahun 2017 Dan sekarang Alhamdulillah ya sudah banyak pengalaman yang didapat Dan sekarang sudah berbeda lah Dulu beberapa bulan yang lalu masih gadis Sekarang sudah jadi mama muda Mbak Anggit Iya Nah berbicara tentang mama muda Yang kebetulan Mbak Anggit adalah merupakan baru saja melahirkan dan baru cuti kemudian setelah itu masuk kembali Dan tadi di awal saya sebutkan sahabat Bawaslu bahwa kita punya ruang laktasi dan menyusui Nah ini yang saya ulang lagi bahwa ini adalah gagasan dari serikandi-serikandi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Yang kemudian kita realisasikan Alhamdulillah saat ini bisa dimanfaatkan Dan kebetulan saya undang ini yang memanfaatkan ini Ibu Moda Mbak Anggit gimana rasanya saat ini menjadi Ibu Moda Dan bedanya apa sih antara sebelumnya masih gadis dulu dengan sekarang sudah menjadi Ibu Moda Yang pastinya banyak tantangan ya Pak yang saya masih belum ketahui Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan Yang malah saya dapatkan dari anak saya sendiri Oh gitu ya Jadi anak saya itu seperti mengajarkan saya untuk misal membagi waktu Terus tidak buang-buang waktu juga Jadi apa ya Benar-benar memaksimalkan waktu yang ada Sekarang umur berapa anaknya? Saya masih itu masih 3 bulan Anaknya masih 3 bulan? Iya 30 set Nah sekarang kan sudah pagi sudah kantor ini Gimana membagi waktunya dengan anak Kemudian juga memberikan ASI yang eksklusif kepada anaknya? Iya benar Pak Mungkin karena apa ya ASI itu kan memang sangat penting ya Umur 0 sampai 6 bulan Dan jadi sebagai orang tua kan kita harus berusaha untuk memenuhi itu Tanpa campuran apapun kalau bisa Dan saya masih berusaha untuk itu Ya caranya ya memang itu tadi harus fokus Apabila ada waktu peluang ya saya Berusaha untuk memompah sih Gimana ini kan sekarang Pokoknya ada sekarian di kantor Gimana caranya bisa memberikan itu kepada anaknya? Mungkin waktu sebelum istirahat Jika pekerjaan sudah selesai semua Nah waktu sihat saya ruangkan 15 menit Untuk memompah Dapat sekitar 200 mili mungkin Kemudian saya masukkan ke kantor ASI Terus saya antarkan ke rumah Oh gitu ya Selama waktu 1 jam itu saya manfaatkan untuk menyusui anak saya di rumah Jadi ASI yang sudah saya pompa tadi itu sebagai cadangan kalau saya sudah di kantor pada suri hari Oh gitu Jadi sebelum saya berangkat kantor paginya Subuh itu saya pompa juga sebanyak 3 botong Waktu di rumah Lalu menyusui juga Lalu pompa simpan Jadi sebisa mungkin kalau misalkan saya bersama anak saya saya tidak mau pakai dot Oh langsung ya Biar hubungan bonding anak sama ibu itu kuat Betul secara psikologi juga kuat Dan apa ya kalau misalkan sebagai ibu yang bekerja mungkin kekurangan waktu ya pak ya Jadi selain untuk memenuhi itu Memenuhi kasih sayang kepada anak itu kan juga harus dimaksimalikan juga Dan bagaimana dengan ini dengan ruang yang kita sediakan Yang memang kita sediakan untuk para ibu-ibu Dan istilahnya ibu-ibu yang menyusui ya Luang laktasi Apakah Mbak Anggit memanfaatkan itu? Oh iya tentu saja sangat terbantu gitu Bawas Luka Patin Prof. Balingo itu sudah Apa ya memenuhi kebutuhan saya Selaligus menjaga privasi saya juga Dengan membuat ruangan yang tertutup seperti itu Dan Alhamdulillah nyaman Alhamdulillah ya bisa dimanfaatkan Ya sahabat Bawas Luka itu yang bisa kami berikan kepada para staff dan tamu ada ibu-ibu muda yang mempunyai anak yang bisa memanfaatkan ruang privasi terbukti Mbak Anggit sudah sangat bisa memanfaatkan itu dan tidak mengurangi bahkan tetap memenuhi kebutuhan daripada si anaknya oh anaknya siapa namanya? namanya Naufa Naufar Naufa terpenuhi kebutuhannya walaupun sekarang masih berumur 3,5 bulan 3,5 bulan sahabat Bawaslu alhamdulillah ruang lokasi bisa dimanfaatkan terima kasih ibu-ibu Sri Kandi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah menggagas untuk disediakan di seluruh Bawaslu Hukab Kota di tiap-tiap kantornya di Bawaslu Hukab Kota dan alhamdulillah kita sudah melalisasikan selanjutnya Mbak Anggit terkait dengan sekarang memang beda ya antara ketika sebelum jadi ibu muda dengan ibu jadi ibu muda ngomong-ngomong ketika saat ini ya apa namanya melahirkan itu gimana sih? apa istilahnya? rasanya iya rasanya maksud gimana? karena memang ya memang hanya perempuan yang merasakan itu iya jelas sangat sakit Pak ya tapi itu menikmat sekali ketika sudah menghadir seorang iya luar biasa kasih sayang kemudian muncul tanpa terasa semua dan ketika lahir sampai sang anak yang cantik ketika anak itu lahir sudah lupa semua asasnya sudah lupa semua alhamdulillah lancar semua dilancarkan mulai bersalinan normal dilancarkan alhamdulillah dan ini terima kasih dan kemudian akan menyusul ini teman-teman kita lagi satunya lagi ya teman kita jadi alhamdulillah meruang laktasi kita sangat bermanfaat dan terus akan digunakan terus akan bahkan kalau bisa kita akan perbaiki kita akan perbaiki ruangannya lebih cantik lagi lebih bagus lagi sahabat Bawaslu karena memang dimana-mana di setiap kantor pasti ada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menyusui atau yang sedang melahirkan dan masih berkantor dan itu memang harus disediakan ruang yang layak ruang privasi yang layak bagi mereka itulah bentuk apa ya kepedulian kita terkantor Bawaslu 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 berbicara tentang ruang laktasi ruang laktasi ini harus ada apa saja bangkit yang bisa terpenuhilah privasi dari perempuan yang menyusui dan ibu yang sudah punya bayi kecil kalau saya ini masih belum tahu sebenarnya seperti apa ya sesuai peraturannya yang sudah diketahui kalau saya ketahui disitu ada kasurnya kursi ruangan yang ber-ac dan mainan-mainan juga karpet terus ruangannya tertutup sudah itu saja kalau di ruangan kita bagaimana di ruangan laktasi Bawaslu Kabupaten berbolingga sudah ada tempat duduk untuk ibu menyusui dan untuk atasinya tempat bermain si baik dan ada boneka-boneka yang ingat kita kebetulan juga saya pernah ajar saya waktu sore waktu itu umur berantai waktu 10 umur 3 bulan terus gimana caranya bawa ke sini diantar waktu itu pakai mobil enggak naik sepeda motor naik sepeda motor sama ini sama ibu sama ibu iya waktu itu masih ada keperluan jadinya mau tidak mau harus harus bawa saya takut rewel jadi sudah pernah dibawa ke ruangan ini saya letakkan di kasur disana itu saya sudah sesuai disitu tapi tidak apa-apa ya kan ada ruang AC-nya juga disana alhamdulillah caranya nyaman tidak terganggu dan nyenyak tidurnya alhamdulillah sahabat luas lupa alhamdulillah ternyata ruang lakasi kita sudah bukan hanya ibunya tetapi bayinya juga yang waktu itu belum berumur tiga bulan sudah dibawa ke sini alhamdulillah nyanyak tidurnya mudah-mudahan mudah-mudahan terus bisa bisa digunakan akan menyusul ada ini bangkit sudah kemudian ada juga mbak bela sekarang sudah hamil sekian bulan dan menyusul lagi dari mbak jadi jadi akan semakin ramai semakin ramai nanti luar biasa ruang lakas itu nanti kalau pas sini bawa semua bayinya sudah besar sebelum main disitu bakalan ramai dengan anak-anak luar biasa jadi tidak apa-apa ini adalah merupakan sebuah penghormatan kita lembaga bawas lu terhadap perempuan-perempuan yang luar biasa yang bekerja disana dan ini akan terus kita benahi kita perbaiki jika ada ruang laktasi kita yang kurang akan kita benahi bangit itu saja perbincangan kita terima kasih atas apa yang disampaikan karena memang kita akan menginginkan tentang cerita atau testimoni ruang laktasi dan ibu menyusui di bawah seluruh kabupaten Propolinggo karena ini aduh gagasan yang luar biasa dimana ini kita sampaikan bersama dengan adanya bulan yang di dalam bulan Maret ini ada hari yang disebut hari perempuan internasional inilah didikasi kami bawas lu kabupaten Propolinggo buat perempuan-perempuan di Indonesia dari saya Cak Korit podcast bawas lu kabupaten Propolinggo dan jangan lupa like share komen dan subscribe jika belum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sub indo by broth3rmax